Panji Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 21. Simbu Tekun seperti jago yang kok. Tetapi dari kerut di wajahnya, ia tetap menyungging senyum misterius. Ia tak mau segera angkat kaki, tetapi masih bertanya pula, aku masih hendak bertanya lagi. Silakan. Dalam dua hari ini, kau memperoleh apa saja ini. Tanda petik. Suatu rahasia yang tak dapat kau katakan Simbu Tekun menegas. Tian Leng tertawa menghamburkan kemarahannya. Aku tak takut mengatakan padamu. Dengarlah. Aku sudah memperoleh ajaran Itbi Siansu. Kejut Simbu Tekun seperti disambar petir sehingga ia terhuyung-huyung dua langkah ke belakang. Juga sekalian orang yang hadir di situ, kecuali jenggot perak luliangong, memekik kaget. Kau sudah menyebut dirimu sebagai muridnya seru Simbu Tekun. Tiba-tiba Simbu Tekun tertawa gelak-gelak, baiklah, hari ini aku mengaku kalah. Sisa yang delapan jurus lagi, ku tunggu kedatanganmu di istana Simbu Kiong. Tetapi apabila kau tak datang, tetap akan ku cari engkau kemanapun. Hektometer, sekalipun tanpa pertandingan seratus jurus itu, aku pun akan tetap hendak menuntut balas untuk Oh Segong Mo Chiam Pua. Simbu Kiong akan ku ratakan dengan tanah. Simbu Tekun tak mau banyak bicara lagi. Ia memutar tubuh lalu melesat pergi tanpa mengucapkan apa-apa kepada Ketua Hektak. Rombongan orang Simbu Kiong pun segera mengikuti. Kepergian mereka diantar oleh gelak tertawa jenggut perak yang dalam keheningan malam seperti menyambar-nyambar di angkasa. Puas tertawa, ia menegur Ketua Hektak. Eh, Kongsun Loji, kau pun seharusnya angkat kaki juga. Tidak diluar dugaan, Ketua Hektak tertawa sinis. Jawaban itu membuat jenggut perak terliap. Jadi kau tetap hendak bertanding Ketua Hektak menyahut dengan Congkak. Kiranya belum perlu kutur tangan sendiri kini. Sadarlah jenggut perak, Hektometer, kau pintar sekali memainkan suipo amu. Tetapi, Cong Hao Uhwat Ketua Hektak sering tak berteriak memanggilang Rimgong Hektak Bok Sampi. Ya Bok Sampi cepat tampil ke muka. Saat itu ia sedang dirangsang oleh pembius ingatan. Matanya berapi-api, tetapi terhadap Ketua Hektak ia bersikap patuh. Tian Leng pun sadar. Ketua Hektak tak berani menghadapinya, tetapi hendak menyuruh Bok Sampi yang maju. Hajar budak kurang ajar itu tiba-tiba Ketua Hektak memberi perintah, tetapi ingat, hanya boleh bertempur satu jurus. Tanpa perintah, jangan lanjutkan jurus kedua. Hamba mengerti sahut Bok Sampi. Dengan perutnya yang buncit, jago tua itu loncat ke depan Tian Leng. Bentaknya, mana budak perempuan itu Tian Leng tertegun, serunya, perlu apa kau tanyakan dia? Aku hendak menuntut balas padanya. Ia berani menghina aku. Tian Leng tertawa dingin, kalahkan dulu aku baru kau dapat menemuinya. Jika tidak, silakan kau tunggu di pintu. Akhirat saja. Marah Bok Sampi bukan kepalang, sehingga gelap seperti besi. Ia mengulurkan tangan kanannya. Telapak tangannya yang bundar seperti kipas mulai diangkat ke atas. Seketika daun-daun pada gerombol pohon yang terpisah dua tombak jauhnya sama berderak-derak bergoncangan keras. Diam-diam Tian Leng terkejut. Pikirnya, ah, kepandayan orang tua ini lebih hebat daripada Sin Butekun. Segera ia memasang kuda-kuda. Tangannya pun mempersiapkan pedang. Ia tak berani memandang ringan lawan. Melihat sikap dan perawakannya, Bok Sampi seperti seorang gendut yang tak mengerti ilmu silat. Tiba-tiba ia hentikan tinjunya di atas. Jika kau menyerahkan budak perempuan itu, kau akan ku bebaskan dari pertempuran ini serunya. Kalah menang belum ketentuan. Bagaimana kau mengira aku akan kalah seru Tian Leng dengan garang? Di kolong langit, siapakah yang dapat menandingi aku? Apakah kau berani dengan aku? Teriak Bok Sampi. Tian Leng tertawa getir. Memang kata-kata Bok Sampi itu benar. Dalam zaman itu, jangankan dapat mengalahkan, sedangkan orang yang dapat melayani Bok Sampi sampai belasan jurus saja, sudah jarang didapat. Sayang jago yang sedemikian saktinya itu kini hilang ingatannya, sehingga kepandayanya digunakan orang untuk melakukan kejahatan. Diam-diam Tian Leng telah membulatkan tekat. Pertempuran saat itu merupakan mati hidup baginya. Daripada mati konyol, lebih baik menyerang dulu. Siapa tahu ia akan dapat mengeusai keadaan. Karena Bok Sampi tetap hendak menempurku, maaf, aku hendak menyerang dulu. Teriak Tian Leng seraya menutup dengan serangan. Memukul dengan tangan kiri dan menebas dengan pedang di tangan kanan. Pukulan kiri untuk menahan gerakan Bok Sampi dan pedang untuk menusuknya. Tetapi hasil serangannya itu, tak seperti yang diharapkan. Begitu pukulan saling beradu, tangan Tian Leng lekat dengan tinju Bok Sampi. Berhamburan gelombang tenaga dalam yang hebat. Masing-masing berusaha untuk menindas lawannya. Dan ini menggagalkan rencana Tian Leng untuk menggunakan pedang, karena ia harus mencurahkan seluruh tenaganya untuk menghadapi tekanan Bok Sampi. Walaupun mencekal pedang, tetapi tak berguna. Dan karena ia menggunakan tangan kiri menghadapi tangan kanan Bok Sampi, ia menderita. Melihat itu jenggot perak mengerutkan dahi. Ia merasa gelisah sekali. Adu tenaga dalam merupakan pertandingan yang mengerikan. Lebih hebat daripada pertempuran biasa. Sekali tenaga dalam beradu, sukar dentikan sebelum ada salah satu yang remuk. Dari posisinya, jelas bahwa Tian Leng di bawah angin. Tetapi apa daya, ia tak dapat berbuat apa-apa untuk menolong. Ketua Hek Gak juga tak kurang terkejutnya. Adanya tadi ia membatasi Bok Sampi supaya bertempur sejurus saja, adalah karena takut terjadi pertandingan adu tenaga dalam. Dan ternyata kekutiarannya itu terjadi. Kalau Bok Sampi menang, bukan saja dapat menindas partai Tiat Hiat Bun, tetapi juga sekaligus dapat merebut kitab Pusaka It Bishoyang Jin. Hek Gak akan menguasai dunia persilatan. Tetapi apabila kalah, akibatnya tak dapat dibayangkan. Hek Gak pasti akan dilenyapkan dan Tiat Hiat Bun akan menguasai dunia persilatan Tiong Goan. Sakit hati Hek Gak kepada Hun Tiong Sin Mo, takkan terbalas selama-lamanya. Rombongan Sin Bu Kiong sudah mengundurkan diri. Kini tinggal Hek Gak yang berhadapan dengan Tiat Hiat Bun. Dan kitab Pusaka It Bishoyang Jin jelas jatuh ke tangan pemuda itu. Diam-diam ketua Hek Gak membuat kesimpulan, pertempuran saat itu akan membawa akibat hebat, tetapi juga akan membuahkan keuntungan luar biasa. Mati hidup tergantung dari hasil pertempuran saat itu. Dahi ketua Hek Gak bercucuran keringat. Matanya tak berkedip mengawasi Bok Sampi. Siaw Bun dan Im Yang Song Sat yang bersembunyi di balik gelombol pohon juga gelisah sekali. Sekeliling penjuru Hening seketika. Wajah Bok Sampi dan Tian Leng berubah merah gelap. Tubuh mereka menghamburkan asap tipis. Pertanda bagaimana dasyatnya adu tenaga dalam itu berlangsung. Masing-masing telah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Selang sepeminum teh lamanya, wajah mereka berubah biru gelap, kemudian hijau lalu pucat lesi. Tubuh mereka mandi keringat, metu berkedip-kedip dan bahu bergetaran. Demikianlah detik demi detik berlangsung. Keadaan mereka makin menyeramkan. Rupanya mereka bertekad hancur bersama-sama. Sekonyong-konyong terdengar bunyi genderang. Datangnya secara tiba-tiba, nadanya tak begitu keras. Tetapi bunyi. Genderang itu mengandung kekuahan gap yang dapat menyedot pikiran dan semangat orang. Termasuk jenggot perak, ketua Hek Gak dan Siaw Bun, serta Im Yang Song Sat yang tak kuasa membebaskan diri dari pengaruh suara genderang itu. Buru-buru jenggot perak menyalurkan tenaga dalamnya untuk menenangkan semangatnya. Tung, terdengar pula genderang itu meletup. Kali ini lebih hebat dari tadi. Selaka, malam ini habislah riwayat kita. Diam-diam jenggot perak menghela nafas betapapun ia berusaha untuk menolak, namun talu genderang itu tetap melengking tajam menembus dinding pertahanannya. Dadanya terasa sesak, darah bergolak keras, sehingga kakinya pun terhuyung. Orang yang tak tinggi kepandainya, pasti akan binasa seketika itu juga. Tian Leng dan Bok Sempi masih terbenam dalam adu tenaga dalam. Rupanya mereka tak menghiraukan perubahan yang terjadi di sekelilingnya. Tiba-tiba genderang itu makin gencar. Tung, 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 tung deras bagaikan. Hujan dicurahkan. Biluk, biluk, biluk satu demi satu anak buah tiat-hiat bun dan Hek Gak susul menyusul roboh ke tanah. Dan paling akhir adalah ketua Hek Gak sendiri serta jenggot perak yang tak dapat bertahan lagi. Keduanya jatuh terduduk di tanah. Bagaimana keadaan Bok Sempi dan Tian Leng, tak dapatlah mereka mengetahui lebih jauh. Ternyata Tian Leng dan Bok Sempi pun mengalami nasib yang hebat. Pada saat gelinderang bertalu gencar, keduanya terlempar sampai dua tombak jauhnya dan tak ingat diri lagi. Sebenarnya mereka sudah tak kuat lagi. Tetapi mereka memaksakan diri untuk bertempur terus. Sampai akhirnya, habislah sudah pertahanan mereka. Pancaran tenaga dalam mereka menimbulkan tenaga membalik yang membuat mereka terpental. Pada saat lapangan penuh dengan tubuh orang-orang yang menggeletak pingsan, sesosok tubuh kecil melesat keluar dari dalam hutan. Orang itu mengenakan pakaian warna merah. Dan danannya seperti seorang wanita. Di belakang punggungnya menggemblok sebuah genderang kecil. Sepintas pandang ia mirip dengan nona rombongan main sulap yang suka mempertunjukkan permainan di jalan-jalan. Usianya paling banyak baru 11-12 tahun. Seorang darah belia yang berwajah cantik berseri. Dalam pakaian warna merah makin menonjolah kecantikannya. Begitu lari ke tengah lapangan, ia celingukan kian kemari. Orang-orang yang menggeletak itu tak dihiraukan. Begitu matanya tertumbuk pada Tian Leng, segera ia menyambar tubuh pemuda itu terus dibawa lari. Hanya dalam dua lompatan saja, darah tak dikenal itu sudah lenyap dalam kegelapan malam. Sekalian orang tak mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Satu-satunya yang samar-samar masih dapat melihat ialah jenggot perak luliengong. Namun karena tenaganya punah dan kaki tangannya lemas, ia tak dapat berbuat apa-apa. Berselang beberapa saat, jenggot perak loncat bangun. Dialah orang pertama yang dapat bangun. Kemudian ketua Hek Gak, lalu keempat sukiat dari partai Tiat Hiat Bun. Sejam kemudian barulah anak buah Tiat Hiat Bun dan Hek Gak. Jenggot perak tegak berdiam diri. Tampaknya seperti menyalurkan tenaga dalam untuk memulihkan diri. Tetapi sebenarnya ia tengah merenung keras. Pikirannya bekerja keras untuk mencari tahu siapakah darah berbaju merah itu. Jelas bahwa bunyi genderang itu mengandung tenaga dalam yang tinggi sekali. Dan yang paling istimewa, darah itu pandai sekali menyusupkan bunyi genderangnya di kalap pikiran uang sedang kosong. Andai kata dalam keadaan biasa, tidak sedang mencurahkan perhatian pada bok Sampi dan Tian Leng yang sedang mengadu tenaga dalam, mungkin ia dan jago-jago Tiat Hiat Bun tak semudah itu dijatuhkan oleh genderang si darah. Namun ia tetap mengagumi si darah. Darah itu baru berumur dua belasan tahun, tetapi sudah sedemikian hebat, apalagi orang tuanya, tentulah sakti luar biasa. Betapapun jenggot perak menggali ingatannya, namun tak dapat juga ia mengetahui siapa gerangan si darah itu. Saat itu sekalian orang pun sudah lama sadar. Tetapi mereka terkesima. Tiba-tiba ketua Hek Gak lari menubruk tubuh bok Sampi. Bok Chong Ho Wat, suhu melihat keadaan gurunya ia tak tahan lagi berteriak-teriak seperti orang. Kalap. Kaki dan tangan jago tua itu kaku. Daya menolak dari tenaga dalam Tian Leng telah membuat organ dalam tubuhnya terluka parah. Wajahnya pucat seperti kertas, napasnya lemah. Keadaannya seperti lilin yang tertiup angin. Ketua Hek Gak berbalik diri dan menatap jenggot perak. Serunya, mana orangmu lenyap sahut jenggot perak lesu. Lenyap ketua Hek Gak tersentak kaget. Gurunya terluka parah dan pemuda itu lenyap. Apakah pemuda itu benar-benar lebih sakti dari bok Sampi? Dan-dan bunyi genderang tadi. Mengapa begitu hebat perbawanya sehingga dapat merobohkan sekalian orang? Ajaib sekali. Siapakah gerangan yang membunyikannya? Ketua Hek Gak pun tak lepas dari mencari-cari tetapi ia pun tak dapat menduga-duga siapakah si pemukul genderang ajaib itu. Hanya satu hal yang melegakan hatinya, ialah orang itu terang tak bermusuhan dengan pihak Tiat-Hiat Bun maupun Hek Gak. Kelegaan hatinya hanya sesaat, karena pada lain saat timbulah kecemasannya pula. Tiang andalannya ialah bok Sampi. Kini gurunya itu terluka parah, apabila jenggot perak memerintahkan anak buahnya menyerang, bukankah? Apalah yang terjadi malam ini benar-benar di luar dugaan ia tutup kecemasan hatinya dengan tertawa terpaksa. Benar, memang tak terduga-duga, sahut jenggot perak dengan tertawa lesu juga. Tiba-tiba ia menyadari. Maksud Ketua Hek Gak. Buru-buru ia menyusuli kata-katanya, tak nanti aku menyerang secara hina, silakan kalian. Pergi. Lega hati Ketua Hek Gak. Serunya, bagaimanapun juga Hek Gak dan Tiat-Hiat Bun tak dapat hidup bersama. Kelak kita selesaikan perhitungan lagi. Jenggot perak tertawa hambar, berani masuk ke daerah Tionggoan, berarti berani menanggung resikonya. Di mana dan kapan saja aku selalu melayani kehendakmu. Ingatlah, kelak Hek Gak tentu akan mencucui bersih hinaan dua hari dua malam ini Ketua Hek Gak tertawa dingin. Habis itu segera ia mengajak anak buahnya pulang. Bok Sampi disuruhnya digotong. Tunggu tiba-tiba jenggot perak membentak. Eh, apakah kau menyesal Ketua Hek Gak mendengus geram? Jenggot perak tertawa, kau mengukur baju orang dengan badanmu sendiri. Sekali ku katakan boleh pergi, tentu takkan ku rintangi lagi tetapi. Ia tertegun sejenak, katanya pula. Tahun depan bulan 1 tanggal 15. Aku hendak menyelenggarakan rapat besar orang gagah di Gunung Tiam Jong San. Hendak ku undang sahabat-sahabat dunia persilatan Tiong Goan. Ku harap kau juga hadir. Ketua Hek Gak tertegun, ujarnya, asal kau masih dapat hidup sampai saat itu, aku pasti datang jenggot perak tertawa, akan ku beri kesempatan besar, tentulah kau datang. Kesempatan apa yang kau berikan padaku itu Ketua Hek Gak heran. Kabarnya kau mempunyai rencana hendak melenyapkan 9 partai dan semua tokoh-tokoh dunia persilatan. Apabila ku undang mereka semua, bukankah kau mempunyai kesempatan untuk melaksanakan cita-citamu itu? Kau kira aku tak mampu melaksanakan merah muka Ketua Hek Gak? Jenggot perak tertawa, mampu atau tidak, saat itu baru dapat dibuktikan. Silakan pergi, jangan tunggu lama-lama di sini. Siapa tahu nanti hatiku berubah. Dengan menahan kemarahan, Ketua Hek Gak segera melanjutkan perjalanan. Kini yang tinggal di lapangan hanyalah rombongan tiat-hiat bun. Setelah merenung beberapa lama, Jenggot perak pun hendak mengajak rombongannya pergi. Tiba-tiba muncul tiga sosok bayangan. Walaupun terpisah berpuluh-puluh tombak jauhnya, namun dengan ilmu melihat langit mendengarkan bumi, dapatlah ia menangkap gerak-gerik mereka. Seharusnya ia tahu bahwa ketiga orang itu siaubun dan kedua suami istri Im yang songsat. Tetapi karena seluruh perhatiannya ditumpahkan pada kejadian di lapangan, maka ia tak mengetahui tempat persembunyian mereka. Siaubun melangkah perlahan-lahan kehadapan ketua tiat-hiat bun. Jenggot perak risih dibuatnya. Ia tahu siaubun itu cucunya, tetapi tak pernah seng cucu itu menatapnya begitu rupa. Belum sempat ia memikirkan bagaimana menghadapi cucu itu, tiba-tiba siaubun sudah berlutut di hadapannya, kek. Jenggot perak tertawa meloroh dan segera mengangkat bangun nona itu. Ah, kau, sudah tahu bukan aku bukan seorang tolol. Tetapi, selama kakek tak mau mengakui diriku, aku pun tak mau minta kasihan. Tetapi mengapa sekarang kau menemui diriku? Jenggot perak tertawa. Ah, karena kakek tak suka melihatku, aku pun hendak pergi saja siaubun terus hendak berputar diri. Jenggot perak terkejut dan buru-buru mengibaskan lengannya. Segulung tenaga lunak seperti menahan langkah siaubun. Siaubun tak dapat bergerak dan memang sebenarnya ia tak bersungguh-sungguh hendak pergi. Kakek tak mau mengakui aku, perlu apa menahan lengkingnya dengan sikap ailman. Siapa bilang kakek tak mau mengakui kau jenggot perak tertawa. Tiba-tiba ia menarik nona itu ke dalam pelukannya. Dibelai-belainya rambut darah itu dengan penuh kasih sayang. Dan tanpa dapat ditahan dua butir air mat mengucur keluar dari kelopak jago tua itu. Sekalian anak buah tiat-hiat bun dan kedua suami istri im yang songsat hanya mengawasi adegan itu tanpa berani berkata apa-apa. Sampai beberapa lama kemudian barulah siaubun melepaskan diri dari pelukan kakeknya itu. Kek, serunya lembut. Hektometer. Aku hendak bertanya padamu, bilanglah. Kemankah Bu Beng Jin? Bu Beng Jin jenggot perak terbeliak. Mengapa kau menaruh perhatian pada Bu Beng Jin? Merahlah seketika wajah siaubun, aku, aku sudah berjanji untuk sehidup semati dengannya. Jenggot perak seperti disengit kalah jengking. Wajahnya berubah seketika. Aha? Katakan sekali lagi teriaknya. Oh no 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 lo darabaju merah. Dia, dia telah setuju memperistrikan aku. Sudah selayaknya aku menanyakannya siaubun menjawab. Terbata-bata, dengan kepandayan kakek yang sakti, tentulah tahu kemana perginya tadi. Wajah jenggot perak pucat lesi, serunya agak gugup, dia dibawa lari oleh seorang darabaju merah. Siaubun pun terbeliak kaget, apa? Di bawah lari orang? Benar, dia telah dilarikan tetapi rupanya orang itu tak bermaksud jahat dan memang bermaksud menolong. Tanda petik. Dengan ilmu mendengar bumi, bukankah kakek dapat mengetahui kemana larinya? Siapakah darah itu kakek pun telah menyelidiki. Tetapi genderang darah itu telah menghanyutkan pikiran kakek, sehingga ia sempat melaksanakan rencananya ketika kakek dadar darah itu telah jauh sekali. Tanda petik. Lantas kakek tak menghiraukan lagi nasibnya? Kutanggung pemuda itu tentu takkan mati. Ah, jangan banyak bertanya ini itu dulu. Aku hendak bertanya padamu tetapi jangan bohong. Silakan. Bilakah pemuda itu mengadakan perjanjian hidup dengan engkau? Hanya beberapa hari yang lalu, Xiaobun mengedipkan matanya sambil menggelendot manja di dada jenggot perat. Sambil mengenang peristiwa malam sumpah hidup bersama Tian Leng, nona itu berkata dengan berbisik-bisik. Pada malam itu kami menginap di hotel Buhek Ken. Karena kamar tinggal satu, terpaksa kami pakai. Hai, kalian sudah tidur sekamar jenggot perat berteriak kaget. Xiaobun hanya mendengus, bukan hanya sekamar, melainkan juga seranjang, rambut jenggot perat berdiri seketika. Tiba-tiba ia mengeram keras, celaka mengapa celaka? Apakah kakek tak suka Xiaobun heran? Jangan memutus omonganku mentah jenggot perat, kau yang memikat pemuda itu atau dia yang memikatmu, bilanglah dengan jujur. Wajah Xiaobun memerah, kau anggap aku anak perempuan yang bagaimana? Mengapa kau masih tak sungkan menanyakan begitu? Aku, aku tak mau hidup lagi. Kek tiba-tiba ia menangis dan mengayunkan tangannya hendak menampar batok kepala sendiri. Sudah tentu jenggot perat gelagapan dan cepat mencegahnya. Xiaobun menangis terseduh-seduh. Ah, akulah yang bersalah. Ku kuatir kelak masih akan timbul kesulitan lagi jenggot perat menghela nafas. Sambil meronta dari pelukan kakeknya, Xiaobun berseru, kakek bersalah. Akan timbul kesulitan. Kembali jenggot perat menghela nafas. Mulutnya berkomat kamits berkata seorang diri, kenal orangnya tak kenal hatinya. Tak kira anak itu ternyata seorang pemuda hidung belang. Xiaobun pura-pura tak mendengar. Tiba-tiba ia bertanya, apakah kakek tahu di mana ibu berada? Jenggot perat gelagapan, kemarin malam ia mengantarkan ketua Tiamjong Pelu Chuliong pulang ke Tiamjong San. Apakah kakek tahu jelas? Pada saat tiat-hiat bun mengepung Sinbu Kiong dan Hek Gak, ibumu masih sempat menggunakan ilmu menyusup suara untuk bercakap-cakap dengan aku. Kalau begitu aku hendak mencarinya kata Xiaobun. Sejenak jenggot perat melirik Im Yang Song Set, lalu menggunakan ilmu menyusup suara kepada Xiaobun, saat ini jago-jago Hun Tiong Mohu sudah berbondong-bondong menuju ke Tiamjong San. Kakek bermaksud untuk menyelesaikan pergolakan dunia persilatan Tiong Goan dalam rapat besar yang akan kuadakan pada tahun depan, bulan 1 tanggal 15. Baiklah kalau kau hendak menyusul ibumu ke sana. Beritahukan kepada ibumu tentang urusanmu itu, terserah bagaimana ia hendak memberi keputusan. Kakek tak dapat mengurusi kesulitan-kesulitan begitu, jenggot perat berhenti sejenak, lalu katanya pula, tentulah kau belum memberitahukan hal itu kepada ibumu. Xiaobun tertawa mengikik, beliau sudah tahu. Sudah tahu kembali jenggot perak terbelalak kaget, dia setuju? Masakah kakek tak kenal akan perangai ibu? Jika ia tak setuju, masakah aku berani? Tanda petik. Ya, ya, mungkin hal ini sudah suratan takdir. Kukhawatir kalian akan menghadapi kehebohan jenggot perak tertawa datar. Apa? Aku tak mengerti maksud kakek. Sudahlah, jangan banaik bertanya lagi, berangkatlah sekarang juga buru-buru jenggot perak membentak untuk menutupi kekagetannya. Diam-diam Xiaobun kirang. Dalam gelanggang asmara, ia telah berhasil memakan jurus kedua. Betapapun jenggot perak sudah mengikat Tianleng supaya bersumpah memperisterikan Lu Bu Song. Tetapi sampai babak ini, mau tak mau ia tentu terpaksa harus menyerahkan Tianleng padanya. Tetapi saat itu Xiaobun tetap gelisah. Siapakah darah baju merah yang melarikan Tianleng itu? Apakah maksudnya? Namun ada sedikit hal yang melonggarkan perasaan Xiaobun, ialah Tianleng tentu tak mati. Dengan terpilihnya pemuda itu sebagai pewarisit Bi Xiangjin, tentulah sudah diramalkan jelas bahwa pemuda itu takkan berumur pendek. Selama tinggal kek, harap kakek baik-baik menjaga diri, Xiaobun terus melangkah pergi. Im Yang Songset pun segera mengikutinya. Tunggu tiba-tiba jenggot perak berseru. Xiaobun terpaksa berhenti. Jenggot perak melesat ke depannya. Kakek hendak memberi pesan apa lagi? Wajah jenggot perak mengerut tegang. Adik Misan Mulu Bu Song saat ini juga berada di Gunung Tiam Jong San sejak kecil kita tak pernah berjumpa. Kali ini kita tentu dapat bermain-main dengan gembira. Sejak kecil ia sudah kehilangan ayah bunda dan ikut aku sampai besar. Dia sungguh kasihan sekali kata jenggot perak dengan nada berat. Xiaobun tertegun. Tak tahu ia apa yang tersembunyi dalam kata-kata kakeknya itu. Namun ia segera menjawab dengan hati lapang, harap kakek jangan khawatir, aku tentu ekan memperlakukannya dengan baik sebagai adikku. Sendiri. Jenggot perak mengangguk-angguk. Selain itu, kau, ia bersangsi sejenak. Katanya pula, urusan dengan. Buda itu jangan kau katakan padanya mengapas. Xiaobun kaget. Jenggot perak menghela nafas, jangan mendesak aku, pokoknya kau harus ingat permintaanku ini Xiaobun tak mau mendesak. Ia pura-pura mengerti, baik kakek. Apakah masih ada pesan lain lagi? Masih, kata jenggot perak, karena sejak kecil adik misanmu itu kemanjakan, perangainya pun kurang baik. Kau lebih besar, sebagai cici harap kau suka mengalah sedikit. Tanda petik. Tentu kek, tentu, sahut Xiaobun. Jenggot perak menghela nafas lagi, sudahlah, kau boleh pergi. Dengan diikuti kedua suami istri Im Biyang Songset, Xiaobun segera pamit. Dalam beberapa loncatan saja mereka sudah lenyap. Jenggot perak menghela nafas. Ia pun segera memberi isyarat kepada anak buahnya. Tetapi langkah kakinya terasa berat. Selangkah demi selangkah ia berjalan seperti orang kehilangan semangat. Keempat sukiat, ketiga puluh enam tiangkong, ketujuh puluh dua teset dan anak buah tiat hiat bun tahu juga akan kesulitan yang dihadapi ketuanya tetapi mereka tak berani mengucapkan apa-apa. Rombongan tiat hiat bun berbob nong-bondong menuruni gunung Taihengsan. Saat itu hari pun sudah fajar. Tian Leng yang pingsan karena terluka dalam itu, setelah berselang beberapa lama, barulah dapat juga tersadar. Samar-samar ia masih ingat akan peristiwa yang dialami tadi. Pada saat tenaga dalamnya hampir habis, tiba-tiba terdengar genderang dipukul dan tak ingatlah lagi ia apa yang terjadi selanjutnya. Tubuhnya terasa panas ketika sinar matahari menimpa ke mukanya. Ia paksakan membuka matanya, tetapi pandangannya masih sayup, tenaganya seperti lenyap. Sekonyong-konyong ia loncat hendak bangun, ah kepalanya terasa berat sekali dan ia pun terpaksa harus telentang di pembaringan lagi. Tak tahu ia saat itu berada di mana. Ia paksakan diri merentang mat celebar-lebar. Walaupun keadaan sekelilingnya masih gelap, tetaui lama-kelamaan dapat juga ia melihat agak terang. Didapatinya dirinya berada di sebuah rumah gubuk yang serba sederhana perabotannya, tetapi cukup bersih. Ia sedang terlentang di atas sebuah ranjang kayu. Sinar matahari pagi tumpah ruah menyinari matanya. Ah, itulah ebabnya ia merasa panas seperti terbakar. Gubuk itu tertutup rapat. Tiada seorang pun ada di situ. Heran, siapakah yang menolongku ini demikian pertanyaan yang meliputi pikirannya. Tiba-tiba ia terkejut sekali matanya tertumbuk pada sebuah genderang kecil yang tergantung di sudut dinding. Pikirannya segera melayang-layang. Apakah pemilik gubuk ini, benar-benar dia, baru ia memikir sampai-sampai di situ, tiba-tiba pintu dibuka orang. Samar-samar Tian Leng melihat seorang darah berbaju merah menerobos masuk. Usianya baru belasan tahun, rambut dikuncir, kulit mukanya berwarna merah segar. Dalam pakaian warna merah, darah itu tampak menyalah sekali. Kau sudah bangun darah itu terkejut begitu melihat Tian Leng tersadar. Adik kecil, dimanakah aku ini, aku? Jangan banyak bicara dulu, minumlah obat ini, kata si darah itu seraya menghampiri. Ternyata ia membawa sebutir pil putih dan disisipkan ke mulut Tian Leng. Darah itu lincah dan ramah. Tian Leng menerima saja. Pil terus ditelannya. Eh, kau minum pil tanpa di antar air darah itu tertawa bertepuk tangan. Jam berapakah ini? tanya Tian Leng. Hampir tengah hari. Sudah berapa lamakah aku tidur di sini? Tian Leng menggeliat bangun. Berapa lamakah sudah hampir sebulan lebih di sini? Dan baru sekarang kau dapat membuka mata. Sebulan lebih teriak Tian Leng. Jangan bergurau ia merasa pertempurannya melawan box MP baru kemarin malam. Sungguh, kata darah itu dengan nada sungguh-sungguh. Sekarang sudah akhir bulan 11. SE bulan lagi bakal tahun baru tiba-tiba wajah darah itu berseri girang. Serunya, tahun baru yang lalu, hanya aku dan ayah yang merayakan. Tetapi sekarang kita akan merayakan dengan ramai. Selain kau, juga kedua Nciki juga. Maaf, aku tak dapat melewatkan tahun baru di sini. Aku masih punya banyak urusan dan harus segera pergi, tukas Tian Leng. Mana bisa, darah itu tertawa, lukamu masih belum sembuh. Lewat tahun baru, baru kas mibuh sama sekali kembali Tian Leng terbeliak kaget. Ia menghela nafas, apakah ayahmu yang menolong aku? Aku sendiri. Kau Tian Leng menatap darah itu tajam-tajam, lalu melirik pada genderang di dinding. Genderang itu kepunyaanmu. Ya, peninggalan dari nenekku eh, tahukah kau siapa nenekku? Tian Leng menggelengkan kepala. Dulu semasa hidupnya, nenek telah membuat nama yang termashir sekali, digelari sebagai Sien Ko Sian Poh. Darah itu memandang sejenak wajah Tian Leng. Rupanya ia yakin Tian Leng tentu akan menunjukkan kekaguman. Tetapi di luar dugaan Tian Leng. Menggelengkan kepala. Ia tak kenal siapa Sien Ko Sian Poh, Dewi Genderang Sakti, itu. Ibuku juga sudah meninggal dunia, kata darah itu dengan rawan, aku hanya hidup bersama kakek. Kakek membawaku ke Tian Goan. Oh, kau bukan orang Han? Bukan, tetapi kakek bangsa Han aku berasal dari daerah ajauh, di padang pasir yang tak dihuni orang. Dari sana, kemari memerlukan perjalanan tiga hari tiga malam. Mendengar cerita itu, diam-diam timbulah rasa kasihan Tian Leng pada si darah. Neneknya pasti mati kemudian ibunya. Dia kini hidup sebatang kera ikut pada kakeknya. Ah, nyata di dunia ini banyak sekali manusia-manusia yang menderita. Ayahmu tanyanya. Dia sedang keluar mengurus suatu hal, mungkin juga segera akan pulang, darah itu buru-buru menyahut, eh siapakah namamu? Bagaimana seharusnya aku memanggilmu? Tian Leng mengerutkan alisnya, aku tak punya nama, panggil saja Bu Beng Jin. Ih, mengapa orang tak punya nama, bohong darah itu melengking. Tian Leng menghela nafas, tidak, aku tak bohong. Memang dulu aku punya nama, tetapi nama itu palsu. Ah, jika ku tuturkan hal itu kepadamu, kau pun tentu tak mengerti juga. Ih, mengapa nama ada yang palsu? Siapakah nama palsumu itu si darah semakin heran. Namaku yang palsu itu Kang Tian Leng. Bersambung ke jelit 22.